Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik Nah ini adalah terapu, yang mana terapu adalah mempunyai input dan output, 12V AC, dan inputnya 220V, 5A Nah saya akan merakitnya, terlebih dahulu kita solder diode ini sahabat Yang mana jika diode seperti ini, ini adalah AC in, AC in, nah ini adalah positif dan ini negatif Kita solder di bagian terapu, 0, ini 0, bagian out, lalu 12V AC, nah AC 0, AC 12V, nah seperti ini Nah setelah seperti ini, lalu kita solder elko-nya, nah ini adalah elko-nya, 10.000 UF 50V Nah untuk elko ini ada kutub min plus-nya, biasanya min-nya tertulis seperti ini, dan ini plus-nya Nah kita solder ke diode, diode juga ada min plus-nya, ini positif, ini negatif Nah caranya seperti ini Lalu kita solder kaki yang satu lagi Pastikan kaki diode lengket, nah seperti ini Nah setelah seperti ini Nah setelah seperti ini Lalu kita ambil led tadi sebagai indikator Yang ada resten-nya sebagai positif, yang ini negatif Nah lalu kita solder led tadi sahabat, sebagai indikator Nah seperti ini Nah kemudian kita ambil kabel tadi Untuk arus listri out-nya, nah yang biru kita buat di positif, ilko Nah kemudian yang coklat kita buat di negatif Nah sudah jadi adaptor sahabat, bisa untuk menghidupkan pompa air DC Atau power ampli DC, seperti power ampli mobil atau audio mobil ukuran 5A Oke baik kita akan tes Nah adaptornya saya colokkan ke listrik sahabat, nah ini listriknya Nah lihat lampu indikator apakah hidup Nah lampu indikator sudah hidup sahabat Nah lalu kita tes listriknya Saya akan koresletkan, lihat Lalu saya tes ke kipas angin DC Nah ini ada kipas angin DC 12V Ini adalah inputnya Nah terlebih dahulu kita sambung negatif Nah seperti ini Nah kemudian positif, lihat Nah kita tes angin hidup sahabat Nah demikian Cara membuat adaptor ini Dan ini adalah setemanya sahabat Ini tadi kondensatornya Ini dioda yang petak Dan ini out-nya Ini adalah trafo Dan ini AC-in Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif